Awal kisruhnya Palestina Sejarah panjang ini bermula dari kekaisaran Turki Ottoman yang punya wilayah gede abis sampai ke Arab. Di balik itu, bangsa Arab ternyata enek sama Ottoman dan pengen misahin diri. Karena rasa enek ditambah pusing dikit ini membuat bangsa Arab menawarkan bantuan ke Inggris buat gebukin Ottoman saat Perang Dunia I terjadi. Dengan syarat, bangsa Arab dikasih kemerdekaan setelah Perang Usai. Setuju dengan hal itu, Ottoman lalu digebukin rame-rame sampai pada akhirnya miskuin dan bubar. Wilayah Arab pun akhirnya dibagi-bagi, namun sebagian Palestina tetap dipegang Inggris dan gak diserain ke penduduk aslinya. Sementara itu, sejak akhir abad 19, Yahudi dunia telah tesesat dengan tafsir ngawur dalil Alkitab Tanah yang dijanjikan hingga nyasar tanah Palestina sebagai rumah dan rame-rame maksa tinggal di sana. Pada awalnya, Peribumi Palestina menyambut kedatangan mereka dan hidup rukun. Namun seiring waktu, Yahud tersesat malah tambah banyak, songong, dan mulai berani ngajak ribut Peribumi. Migrasi sesat ini semakin ngawur setelah Inggris menyetujui deklarasi Balfour yang menyatakan Palestina adalah rumah nasional Yahudi, dan setelah Pak D. Hitler berkuasa. Sebenarnya Peribumi Palestina pun beberapa kali demo dan mencoba nyetop migrasi sesat ke tanahnya, tapi karena Inggris ngel, akhirnya pusing sendiri karena populasi Yahudi cepat banget naik kayak tikus. Seiring waktu dan banyaknya Yahud sesat di Palestina, mereka mulai berani ngajak gelut dan ngusir para Peribumi. Namun karena Yahud dapat bekingan Lord Rothskile, pimpinan komunitas Yahudi dunia yang super kaya, kebelohonan Inggris yang bikin orang Yahud nyepam pun tak bisa disembuhkan. Kebodohan memuncak setelah Zionis yang dibuat oleh para Yahudi pendatang dibolehin mendirikan Israel, padahal Inggris sebelumnya dah janji kalau tanah bakal dikembaliin ke bangsa Arab. Konflik pun semakin brutal, Peribumi Palestina langsung diusir paksa setelah Israel berdiri. Seakan kabur setelah bikin Kisru, Inggris tiba-tiba minggat dan nyerahin tanah Palestina beserta kekacauannya ke PBB. Bangsa Arab yang ngamuk akhirnya coba ngeroyok para pendatang kurang ajar ini dengan berbagai baku hantam hingga sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.